Ini akan menggelar vaksinasi serentak atau masal selama 24 jam, informasinya demikian. Kita coba menghubungi Ibtur Ruandi, selaku Pak Orkos Polisi Doarjo. Assalamualaikum, selamat sore dan... Halo, selamat sore Pak Ruandi. Selamat sore Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Ibtur Ruandi, Pak Ruandi. Salam. Iya, ibu, ibu, ibu. Apa kabar, Dan? Apa kabar, Dan Ruandi? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat, ibu. Iya, baik. Nah, ini, Dan, kita dapatkan informasi kalau Polis Doarjo, ini dalam memasibkan vaksin presisi ya, dalam upayanya untuk meminimalisir begitu ya penyebaran COVID-19 di wilayah Doarjo, itu akan menggelar apa, vaksin serentak selama 24 jam. Itu betul, Dan? Atau bagaimana ini? Mohon gue silakan. dan Ruandi? Baik, ini masih belum tersambung dengan baik ya komunikasi kita, komunikasi saya dengan Ibtur Ruandi. Pak Ruandi masih bersama kami, bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, Mas, tapi tadi putus-putus. Nah, sekarang baru baik ini. Nah, nah, oke. Baik. Pertanyaan saya ini terkait dengan upaya Polis Doarjo. Saya dengar, ini untuk memasifkan, apa, vaksin presisi itu akan menggelar vaksinasi serentak 24 jam. Betul ya, Pak? Atau bagaimana ini, Pak? Terima kasih, Mas, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Informasi yang disampaikan dari... Mas siapa tadi? Mas Iqam? Iya, saya ilang. Polis Doarjo, pada hari Rabu kemarin, sudah melonceng kegiatan vaksinasi 24 jam. Yang bertempat di pos lantas Taman Pinang dekat. Halo? Iya, silakan, Dan. Nah, ini betul yang Pak Silham sampaikan bahwa Polis Doarjo pada hari Rabu sudah melonceng kegiatan vaksinasi 24 jam yang bertempat di pos lantas TPI depan McDonald's itu, Mas Iqam. Iya. Halo? Iya, dan ini apakah khusus untuk vaksin dosis satu saja atau dua saja atau dua-duanya atau bagaimana? Halo? Iya, dan Ruandi, apakah... Halo? Iya, saya mendengar suaranya kok. Iya, dan Ruandi, apakah vaksinasi selama 24 jam ini khusus untuk dosis satu saja atau dua saja atau dua-duanya? Kemudian jenis vaksinnya apa ini, Dan? Untuk kegiatan vaksinasi yang 24 jam ini, kita tidak membatasi dosis satu maupun dosis dua, Mas. Mas, masyarakat yang membutuhkan vaksinasi, baik itu dosis satu maupun dosis dua, kami persilahkan untuk datang, dan petugas kami siap untuk melayani, Mas. Oke, saya bisa ke sana ya, Pak? Bisa, bisa. Silahkan ambil dilihat kegiatan kita di sana. Sekat ini, membuat bapak berbondong-bondong untuk mendatangi kere vaksinasi 24 jam ini, Mas. Tapi memang betul 24 jam, ya, Dan, ya? Betul, bisa dilihat jam 2, jam 3, jam malam, bisa dilihat jam 2, jam rawan. Petugas kami masih tetap di sana, ya mungkin kalau mereka istirahat, kita ditetuk pintunya, dilayani, Mas. Baik, ya, itu yang mau saya tanyakan, karena kan polisi juga butuh istirahat, gitu, ya, Dan, ya. Tapi, sudah berkomitmen 24 jam, ya memang berarti harus, ini ya, dilaksanakan, begitu. Baik, ini persyaratannya gimana, Dan, untuk mengikuti vaksin ini? Selama digelar, ini antusias masyarakat juga lumayan bagus, Mas. Kemarin kita, malam minggu itu, kita mendelar kegiatan itu, kami cek, siang hari dapat 150, malamnya kurang lebih 103. Jadi, jumlah pada minggu sampai dengan malam senin, itu kurang lebih 253 peserta, Mas. Wah, lumayan ya. Ini syaratnya apa dan sampai kapan ini, Dan? Kalau syarat sangat mudah, nah itu syaratnya hanya membawa fotokopi KTP, kemudian nomor telepon yang bisa SMS, seperti biasa, diberi-beri vaksin dan lain. Tidak menutup kemungkinan juga warga di luar situ harga dipersilahkan, Mas. Kita tidak membatasi KTP. Yang penting, masyarakat warga negara Indonesia. Yang lebih utama lagi mereka yang domisili, yang berada di Sidoarjo. Jadi, KTP Nusantara istilahnya gitu ya, Dan, ya? Nusantara, betul. Nah, ini sampai kapan, Dan, pelaksanaannya, Dan? Kalau pelaksanaannya sampai batas satu yang tidak ditentukan. Pada intinya, sampai dengan warga Sidoarjo bisa mencapai 100% vaksinasi, baru kita berhenti. Oke. Nah, ini yang kami juga ingin tahu, kenapa memutuskan sampai 24 jam? Alasannya apa ini, Dan? Alasannya begini, masyarakat Sidoarjo itu pada umumnya kan mereka mobilitasnya tinggi, Mas. Mereka bekerja sampai dengan jam 5, jam 6 sore, baru buang. Kemudian, kenapa kita putuskan tempatnya ada di pos lantas Taman Pinang? Karena di situ mudah sekali aksesnya, kemudian masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan akses itu. Terus kemudian, banyaknya masyarakat yang mereka notabene yang tidak ada kesempatan di siang hari, kita persembahkan untuk mendatai gerai malam hari. Iya, selama ini vaksinasi itu biasanya digelar pagi, Andan, ya? Pagi. Nah, ini untuk mereka yang bekerja pagi kan agak kesulitan biasanya, ya kan? Akhirnya diberi waktu pada malam hari, gitu, Andan, ya? Iya. Jadi, dipersilahkan bagi masyarakat Sidoarjo untuk bergondong-gondong. Habiskan vaksinnya ada di situ, Mas. Iya. Dan, ini sosialisasinya sudah melalui apa saja ini? Selain melalui suara Sidoarjo, mungkin melalui flyer atau apa, gitu? Kalau sosialisasi kita sudah masih, media cetak maupun elektronik sudah di, apa namanya, sudah digaungkan di situ, sudah disampaikan di situ untuk menjaring masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi, diposek-posek pun di wilayah-wilayah sudah pada mengetahui dan disampaikan oleh para babin maupun kaposek masing-masing wilayah untuk menyampaikan kegiatan yang ada di Sidoarjo ini bahwa Polresta Sidoarjo menggelar vaksinasi 24 jam. Dan, Ruandi, apakah ini betul bahwa Polresta Sidoarjo ini merupakan satu-satunya Polresta yang menggelar 24 jam? Mungkin ada wilayah lain atau bagaimana? Atau yang pionir gitu, yang memulai begitu? Kalau terkait hal tersebut, Sidoarjo, apakah Polresta yang pertama maupun yang kesejaan kalinya, kita tidak mengetahui, Mas. Intinya, ini merupakan strategi terobosan Bapak Kapolresta Sidoarjo, bahwa apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat Sidoarjo adalah salah satunya menggelar vaksinasi 24 jam. Kita tidak tahu apakah kegiatan vaksinasi 24 jam ini pertama yang dibelar di seluruh Indonesia ataukah yang kesejaan kalinya kita tidak tahu, Mas. Baik, tapi untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, saya masih belum mendengar loh, Pak. Betul, ini sampai 24 jam ini merupakan langkah apa ya, langkah yang terobosan lah bisa dikatakan semacam itu ya. Ya, betul, Mas. Baik. Silakan, Dan. Nah, ini kita berawal dari apa namanya, susahnya mencari orang yang kita mau vaksin itu agak susah sekarang. Kita mau bagaimana Pak Kapolresta berpikir, mengejak kita semua ini, coba siapa yang punya ide untuk kegiatan vaksin ini ya, kemudian Pak Kapolresta tiba-tiba mencetuskan. Gimana kalau kita membuat dari vaksinasi 24 jam, kira-kira putus kecik pun enggak lah. Kita semua mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kapolresta. Semoga saja kegiatan ini menjadi pionir, jadi tempat dari wilayah-wilayah lain. Bagaimana secepatnya kita menangani vaksinasi ini, biar cepat selesai. Baik, dan sebelumnya, Pores Sidoarjo ini kan juga melakukan vaksin secara door-to-door ya, Andan ya? Iya kan, dulu ya? Kemudian ada yang pakai ini motor, kemudian bus, berapa bus ya dulu, berapa, ini menyasar di berapa wilayah kan? Oke, nah ini perlu kami sampaikan Mas Ilhan, untuk kegiatan vaksinasi, fasilitas yang kita punya di Pores Sidoarjo ini, ada dua bus yang dikursikan untuk keliling. Masih, sekarang masih aktif juga berkeliling ya Andan ya? Masih, masih. Kami contohkan untuk kegiatan malam minggu, rutin, kita mengadakan di Trasmat. Nah, itu rutin tiap malam minggu, Mas, menggunakan bus beling. Kemudian, untuk tujuh mobil MPV ini, kita gelar di tiap harinya enam pol sejajaran, kita dorong tiap harinya, Mas. Terus kemudian ada juga mobil sepeda motor trail itu, kita sudah siapkan dari Pak Kakor Rista itu, menyiapkan lima kendaraan bermotor lah, R2, nantinya kita peruntukkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sekiranya tidak bisa dijangkau dengan R4, nah kita menggunakan R2. Gitu, Mas. Baik, nah dan ini kan tentunya satu upaya yang bagus dan bisa jadi inspirasi ya buat pores-pores lain gitu kan, dan mudah-mudahan targetnya kan 100% sudah terfasin semua warga Sidoarjo, dan ini bisa diikuti oleh warga wilayah lain gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh Dan Ruandi, agar target ini bisa segera tercapai, dan kemudian kita bisa kembali beraktifitas ya, tanpa ada was-was begitu loh. Monggo, silakan ini, Dan. Harapan saya, Mas, harapan Pak Pak R Nolan Rista, Sidoarjo bahwa mari kita manfaatkan kegiatan atau gerai-gerai vaksinasi yang sudah dibelar oleh pores-pers T Правai ini dihidupkan oleh masyarakat, disambut baik dengan masyarakat, datangi bergondong-gondong ayo habiskan vaksin yang ada di kita nanti kalau habis kita akan minta bantuan dari Pak Kadins untuk mendorong vaksin untuk mendukung kegiatan tersebut pada intinya masyarakat tidak perlu khawatir nanti datang si ditolak dan bagian tidak ada kita menolak baik mereka yang dosis 2-nya di paskes lain di Tensurabaya, di Pasuruan dosis 2-nya mau ikut disitu boleh mungkin sepanjang vaksin kita itu tercukupi ya insya Allah untuk 1-2 minggu ke depan stok kita masih cukup untuk lain masyarakat yang ada di baik dan jenis vaksinnya apakah ada, maksud saya apa Sinovac saja atau mungkin AstraZeneca atau apa gitu sementara ini sesuai dengan dropping vaksin aglomerasi vaksin yang kita dapatkan jenisnya Sinovac mas oh baik untuk jenis lain kita belum bisa melayani baik jadi untuk warga Sidoarjo yang belum vaksin atau mungkin yang vaksin pertama Sinovac mau melanjutkan vaksin kedua monggo silakan ya datang berame-rame habiskan itu vaksinnya pokoknya setiap hari itu kita ada 7 mobil yang bergerak mas nah diserbu aja itu bergerak vaksin artinya diserbu untuk vaksin baik iya dan Ruandi terima kasih mudah-mudahan ini menjadi satu langkah yang apa inspiratif buat rekan-rekan semuanya ya dan bisa mengikuti dan kita segera apa terbebas ya dari COVID-19 itu yang kita harapkan baik selamat suri dan dan selamat wabarakatuh selamat suri wabarakatuh wabarakatuh Sidoarjo ya ini ini